itu dikuburnya hidup-hidup si ayam jago ini saya kan ngerasa kasihan gitu ya aduh ayam jago ini kasihan banget nih masih hidup begini dikubur masukin lah ke tanah yang digali tadi ditutupin aduh siap gak kamu kata si mbah tadi siap mbah si uang itu ada si uang itu muncul muncul yang saya lihat itu dua kardus kalau dikardusin gitu tapi itu pakainya kan numpuk ada yang 50 ada yang seratusan campur si uang tuh kalau kira-kira berapa itu ya mungkin dari angka 1M bisa lebih karena numpuknya banyak bang itu tinggi gitu kira-kira sosok 9 ini siapa ya sebenarnya iya saya juga kurang paham bang makanya saya sampai saat ini pun itu gambaran sosok itu masih selalu jelas di mata gitu 9 sosok itu kita disebutkan dia wali songo kayaknya buka gitu tuh gak yakin ya gak yakin bahwa itu wali songo karena wali songo itu kan susah proyek pembuatan film yang kekurangan biaya membuat para kru menjadi bingung mereka putuskan untuk mendapatkan uang secara instan dengan melakukan ritual pesugian ayam hitam dan ritual ini dialami oleh Kang Adi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobat malam mencekam selamat malam selamat menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan puasanya lancar semua ya amin dan sobat seperti biasa malam ini kita akan nonton bersama yang ini namanya Kang Adi ini video kedua nih Kang Adi ya iya betul yang pertama yang ini nih di atas ditonton dulu ya kisah kali ini Kang Adi sebagai seorang kru film ya kru film waktu itu ingin bikin film tapi kurang uang jadi melakukan hal yang kurang terpujia iya betul apa itu hal kurang terpujinya nanti kita coba dengarkan Kang Adi apa aktivitas sekarang aktivitas sekarang saya itu gini maang jadi sekarang ya saya ya masih di seni juga sih cuman berhubung mau ya sekarang bulan Ramadan jadi kita diberhentikan dulu aktivitas seninnya karena dunia perweddingan wedding dunia WO jadi akhirnya kan kalau puasa itu kan gak ada gak ada job orang hajatan kayak organ atau apa itu gak ada sepi ya sepi iya mudah-mudahan sepi tapi rejeki tetap amin lancar amin sobat malam mencekam jangan lupa setelah nonton ini tidur dan nanti sahur jangan kesiangannya malam mencekam semakin malam semakin mencekam inilah Kang Adi jadi jadi dulu itu saya pernah pengen bikin film bahkan ada salah satu dari produser film disitu dia ingin membuat film yang berjudul yang berjudul menggarap film itu atau bikin produksi film itu ternyata kita kekurangan uang oh jadi masih ngegantung nih masih ngegantung si film ini masih ngegantung memang ada dari pihak donatur yang mau membiayai cuma si pihak donatur ini cuma ngasih 300 juta nah sedangkan biaya produksi film ini itu mencapai kurang lebihnya hampir 1 M 300 juta nya udah di tangan nih kalau 300 juta itu memang sudah di tangan sudah di tangan sudah di pegang 700 juta kurang ya iya kurang lebihnya 700 jutaan lah karena jumlah keseluruhan itu kita total itu hampir 1 M kurang lebih lah 1 M begitu karena memang ini kan mau dibuat film besar yang nantinya tayang di bioskop yang nantinya tayang dimana sudah sempat ada artisnya artis sudah sudah ada yang siap cuma karena kita kebenturan kebentur modal juga kan akhirnya kita pending dulu nah setelah kita kesulitan biaya ini akhirnya salah satu temen saya ini ini si Jamal si Jamal ini mengajak kata si Jamal itu begini mas Adi atau yang lainnya kayak yang jadi sutradara yang itu kita dikumpulin disitu ini gimana kita produksi ini baru ada uang 300 sedangkan kurangnya kan banyak jadi gimana nih nah akhirnya Bang Edis itu kita itu berdiskusi gak tahu gak tahu karena saking puyengnya nyari dana gitu ya akhirnya si Jamal ini bilang mas Adi gimana kalau misalnya kita ini aja nyari lewat jalur ini katanya jalur apa kata saya ya ini saya punya kenalan orang yang bisa dan mereka katanya yang sering kesitu itu berhasil nah kita kita tumbalnya gak pakai manusia gak pakai apa tapi pakai hewan nah kata saya tumbalnya itu apa ini ayam kata dia tapi ayamnya yang harus hitam nah disitu akhirnya kata si Derry ini yang jadi driver ini yaudah kita cari aja yuk katanya ayam itu kalau memang benar-benar disitu bisa kata si Derry ini nah kata mas ini yang sebagai sutradara sutradara ini bilang begini oke untuk mencari sarana untuk biaya disana untuk segala macemnya beli rokok apa segala macem biar dari saya nah disitu bertiga ini bilang karena saya kan memang gak punya pas pas waktu itu gak punya uang memang gak punya uang saya itu nah disitu bertiga ini bilang yaudah kamu aja yang jadi ininya pelakunya disitu katanya nah seperti itu kata saya waduh saya sebenarnya gak berani kata saya itu untuk melakukan ini tapi karena saya ngeliat kalian saya memang gak nyumbangin apa-apalah dari mobil ada si Derry ini nah dari informan si Jamal ini dan ini jadi pendananya nah saya akhirnya mau oke lah kata saya itu siap saya jadi pelakunya nanti disana nah akhirnya carilah emang si ayam itu nyari ayam dulu pertama tuh nyari ayam dulu nah nyari ayam kita hampir dua hari itu gak nemuin ayam itu jadi pertama saya nyari daerah timur pertama itu saya nyari daerah timur gak nemu ke daerah Indramayu gak nemu sampai ke daerah Brebes saya gak nemu juga itu ayam nah setelah saya nyari itu gak nemu nih saya nyari sama Derry berdua gak nemu itu nah saya laporan ke si Jamal Mal kita nyari ayamnya susah eh gimana nih nah akhirnya si Jamal itu laporan ke si mbahnya mbah ini kita nyari ininya susah nyari ayamnya udah pokoknya pasti ada coba cari lagi kata si mbah itu kamu harus ada itu ayam karena syarat utama itu itu memang syarat utama itu kan itu jadi ayam hitam ayam jago hitam gak tau cemani atau apa pokoknya mah hitam saya gak ngerti gitu nah akhirnya si mbah ini syarat utamanya itu ayam jago itu nah yang kedua syaratnya harus bawa dupa sama kembang setaman nah seperti itu nah kalau yang dua ini kan mudah dicari dimana-mana ada kan di pasar di apa gitu ada nah ini yang susah ayam jago ini nah akhirnya saya nyari lagi tuh nyari lagi di daerah kuningan kalau gak salah daerah kuningan di tepi gunung cermailah saya dapet karena memang itu ayam buat syarat saya gak bisa nawar karena dari sembahnya juga harganya berapapun kan beli katanya seperti itu pas waktu saya beli ayam itu dia ngehargain ayamnya itu 900 ribu si ayam cemani ini kecil gak kayak ayam jago gede tuh cuman ayam jago gitu kecil nah akhirnya saya beli ya uangnya dari si ini ini si donatur ini si sutradara ini nah akhirnya saya beli ini saya beli saya bawa ayam itu bawalah ayam itu datang ke tempat si jamal lagi mal ini ayam udah ada kamu cari dupa sama kembang setaman jamal lah pergi lagi ke pasar dia cari dupa lagi beli dupa disitu di pasar sama kembang setaman itu atau kembang tujuh rupa nah disitu akhirnya syarat yang diminta yang diminta sama si kuncen itu sudah lengkap mang akhirnya saya disitu memutuskan ini kapan nih kita mau apa namanya mau ritualnya jadi si jamal ini telepon lagi ke si mbahnya mbah ini syaratnya sudah lengkap kata si jamal itu ini gimana mbah yaudah bawa sini malam ini juga katanya nah akhirnya saya disitu berangkat dari rumah jam 4 jam 4 sore itu selama perjalanan saya keluar dari rumah mang ini si ayam jago gak mau diem jadi si ayam jago itu yaudah pokoknya gelapakan lah kalau kata bahasa saya mah gelapakan lah atau kayak kayak ayam mau ngamuk itu gimana lah ayam jago itu gak mau diem aja pokoknya kita ngobrol nih berempat di mobil itu si dari bagian nyupir dia mah fokus lah kita bertiga ngobrol kata si sutradara ini mal sebenarnya gimana si mbah ini apakah pernah dulu ada yang berhasil disitu nah kata si jamal iya bilangnya sih seperti itu kata si jamal tuh bilangnya dia banyak yang berhasil disitu mau perempuan mau laki-laki katanya mau orang tua disitu sering berhasil nah akhirnya saya kan lebih penasaran lagi nih bener gak disini mal kita udah jauh-jauh kita udah beli syaratnya nanti kita gak berhasil gimana uang udah keluar banyak loh kata saya tuh udah pokoknya kita kesana aja kita buktikan lah pasti berhasil nah meyakinkan tuh si jamal itu akhirnya terus berjalan terus berjalan pas mau masuk desa tersebut desa yang si mbah ini diemin gitu itu memang di pas gerbang desa itu kan ada tugunya si desa ini ada tugunya pas di gerbang desa itu gak tau kenapa mobil mati disitu mobilnya aja mati tuh eh mobil mati gimana ini kata saya yaudah dorong aja kata saya tuh kalau mati sih nah gak tau kenapa ketika kita keluar nih kita keluar bertiga ini keluar tinggal si deri sendirian itu mobil jalan lagi saya naikin lagi kita bertiga naikin lagi baru jalan satu meter mati lagi anehnya seperti itu pas yang kedua dua kalinya si mesin itu mati si mesin mobil itu mati akhirnya saya keluar lagi nih bertiga jalan lagi si mobil nah mobil tuh jalan lagi akhirnya kita bertiga ini gak gak sampai nyampe ke rumah si mbah itu gak naik mobil jadi kita jalan bertiga dia sendirian si deri sendirian karena si deri gak tau rumahnya kan akhirnya berhenti dia berhenti di pinggir jalan tuh nah setelah itu saya berjalan bertiga sama si si jamal ini saya bicara disitu mal jujur saya gak yakin kata saya tuh karena sepanjang perjalanan kita kesini tuh banyak banget kendala selalu ada kendala lah gitu nah akhirnya dateng lah ke tempat si mbah tadi kata si mbah tuh ayo ini dulu duduk dulu ngopi-ngopi dulu kata si mbah nanti kita nunggu jam 10 kata si mbahnya tuh begitu ya akhirnya kita ngopi-ngopi-ngopi ngerokok ngobrol lagi kata si mbah nah sekarang sudah jam 10 ini siapa yang mau melakukan disananya kata saya saya mbah kata saya tuh saya mbah siap tak siap nah disitu si mbah bilang begini sudah ngasih tau ngasih tau lah begini jadi mas adi sebelum-sebelumnya tempat ini memang dibuat seperti itu kebanyakan berhasil tapi gangguannya luar biasa kata si mbah mas adi siap gak kata saya tuh ya karena saya berpikir kita sudah ngeluarin banyak gitu itu mang akhirnya saya siap mbah apapun resikonya oke saya tanggung saya terima kata saya nah akhirnya kata si mbah tuh kalau bener siap nih saya kasih tau dulu gangguan yang pertama itu bakal dateng angin kenceng kata dia ya gak apa-apa kata saya tuh yang kedua nanti ada suara kereta sampai gangguannya sampai tiga kali biasanya kata si mbah ya akhirnya ya saya dibawalah sama si mbah itu ke tempat tersebut nah tempatnya itu dari rumah kira-kira lima ratus meteran lah dari rumahnya si mbah nah itu di kebun kebun yang pepohonnya pepohonannya besar-besar nah terus di tengahnya itu memang kayak sudah dapat ngebersihin tuh si ayam tersebut tadi ayam jago hitam tadi itu dikubur sama si mbah ini dikubur tapi si ayam jago itu gak di apa namanya sih ya dipotong dulu itu dikuburnya hidup-hidup si ayam jago ini saya kan ngerasa kasian gitu ya aduh ayam jago ini kasian banget nih masih hidup begini dikubur dia nggali dulu nih gali dalam setengah meter setengah meter akhirnya seayam jago ini ayam jago hitam ini lehernya dikalungin bunga kantil kakinya digelangin sama bunga apa ya itu ya kertas kalau gak salah yang merah-merah itu kayak bunga kertas gitu masukin lah selep ke tanah yang digali tadi ditutupin waduh saya siap siap gak kamu kata si mbah tadi siap mbah saya tuh nah dia nyalain dupa dulu mungkin disitu dia ritual ritual akhirnya dia ritual ritual selesai nah dia bilang gini lagi sekarang sekarang sudah setengah sebelas kata dia jadi kalau misalnya ngerasa gak kuat mending lari jangan diem disitu aja kata si mbah tadi iya mbah siap saya tinggalin kamu sendiri disini siap mbah insya Allah saya kuat kata saya gitu-gitu karena mungkin tekat saya yang pengen punya produksi film itu kayaknya nah akhirnya disitu saya sendiri sendiri terus awal awal saya duduk di samping ayam ini yang dikubur ya ini ayam ini saya duduk disini gitu tuh samping sambil sila menghadapnya ke selatan nah itu memang belum berasa apa-apa belum berasa ngerasa ada apa atau apa gitu belum ada nah setelahnya selang berapa menit memang angin datang memang kenceng banget wos nabrak muka lah nabrak wos nabrak muka itu si angin nah setelah si angin itu terlewati udah gak ada apa-apa lagi itu sepi setelah angin itu lewat itu sepi cuman kedengeran suara jangkrik suara jangkrik itu kedengeran terus si ayam ini bercahaya setelah angin itu apa pergi si ayam ini bercahaya tapi hijau bercahayanya itu hijau gini bulet buletan lah itu kayak buletan benong benong gitu nah disitu saya tetap fokus kan fokus lagi yang datang itu semacam lewat gombel dia lidahnya menjulur ke bawah nah disitu dia sempat ini sempat interaksi dengan saya saya disitu disepak sama dia lah kalau bahasa kita mah ditendang lagi tuh ditendang sama dia saya mendal cuma mendalnya gak mendal menjeleng tuh jadi jatuh gerbuk gitu tuh lagi silap gerbuk jatuh saya bangun lagi duduk lagi tuh akhirnya saya diginiin terus ini datang lagi datang lagi itu jadi bukan berbentuk makhluk kayak tadi kayak gombel itu itu bukan jadi berbentuk ular tapi yang anehnya ular itu warnanya putih tuh si ular itu warnanya putih gedenya kayak pohon kelapa lah gedenya kayak pohon kelapa kayak gitu jadi si ular itu disininya ada mahkotanya di bagian di bagian kalau kita meleher lah di bagian lehernya itu dia pakai selendang gitu di gubedin bread gitu tuh selendangnya kalau gak salah itu coklat si selendang ini nih apa yang di gubedin disitu tuh coklat tapi tuh yang anehnya si ular tadi itu itu makan ayam seayam yang dikubur ini sakop gitu tuh dimakan cuma bener si ayam itu gak ada yang tadinya si tanah itu masih apa hidup tuh kan karena ayamnya hidup karena ayamnya hidup jadi si tanah ini otomatis kan hidup karena ayam masih bernapas hidup si tanah hidup itu tiba-tiba ayam itu dimakan sama si ular itu ini tanah berhenti nah disitu saya panik disitu wah ini ayamnya kemana ini kok ininya berhenti nah disitu rasa wah bener takutnya minta ampun itu jadi si ular itu mengelilingi saya terus jadi kayak muter-muterin badan saya gitu terus aja habis makan ini terus aja saya tuh nah setelah ular itu pergi memang bener apa yang di bicarakan si Jamal waktu di rumah itu si uang itu ada si uang itu muncul muncul yang saya lihat itu dua kardus kalau kalau di kardusin gitu tapi itu pakainya kan numpuk gak tau dipakai apa di gitu tuh cuman numpuk ini berdua dua dua tempat lah ada yang lima puluh ada yang seratusan campur si uang itu kalau kira-kira berapa itu ya mungkin dari angka satu M bisa lebih bisa lebih ya karena numpuknya banyak bang itu tinggi gitu itu numpuknya berserakan atau ada bundelnya yang satu yang satu ada ininya apa ada ikatnya tuh bang segel gitu ya ada ikatnya lah pokoknya itu yang satu yang ini yang lima puluh ribuan ini berserakan ini yang lima puluhan ribu ini atasnya tuh cuma pas di wadah itu yang sebelah paling bawahnya itu rapi atasnya berserakan gitu pikir saya kan berhasil wah kata saya itu ini uangnya berhasil kata saya itu karena saya memang kan di perfilman ini pegangnya di kamera sebagai kameramen disitu nah saya kan dapatnya kecil kuranglah untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari di rumah atau di di tempat syuting gitu kan saya memang agak punya berpikiran niatan beda dari yang awal jadi saya disitu karena memang kehidupan saya kurang kan boleh dikatakan kelas ekonomi ke bawah lah akhirnya saya punya pikiran apakah saya ambil aja satu dus gitu kan satu kardus biar mereka yang gak melakukan kayak saya seperti ini saya kasih satu kardus gitu atau gak liat ya iya kan pikir saya begitu karena ngeliat juga kan hasil atau enggaknya saya disini kan begitu nah setelah pikiran itu muncul saya itu mau ambil si uang tersebut itu saya bangun pas saya mau ambil itu malah saya didatangi sembilan sosok yang berjubah putih itu 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 pas saya udah deket itu uang itu udah di depan mata udah tinggal ginilah kita gotong terus kita pergi gitu kan cuma pas saya mau ngambil itu datang itu sosok yang berjubah itu sembilan gak tahu itu siapa yang pasti itu jumlahnya sembilan orang yang berjubah itu nah setelah sosok itu datang salah satu sosok ini mendekati saya salah satu sosok ini dia bilang sudah kamu tidak ada bagian disini kamu hanya kasih ini ini sama saya nah disitu saya di turubin sorban ininya si bundak turubin sorban ini sorban aja buat kamu nah si orang tersebut yang tadi berjubah itu mereka jalan lagi uang masih ada memang si uang itu masih ada cuma pas saya mendekat lagi lebih dekat ke uang itu bertiga nyambangin lagi datang lagi ke saya sosok yang pakai sorban ini bertiga set 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 bertiga datangin nah disitu saya sampai dibilang gini kamu cari uang itu bukan jalannya seperti ini karena kamu memang bukan bagian orang yang seperti itu yang suka iniin pesukihan pesukihan lah gitu udah kamu sekarang pulang kata yang satunya itu udah ini uang bukan milik kamu dan kamu tidak ada bagian disini kamu pergi sana jangan kesini-sini lagi nah akhirnya saya disitu karena saya tekannya kuat karena tekannya kuat akhirnya saya disitu duduk lagi saya gak mau pergi saya duduk lagi aduh saya kok datangnya seperti ini kata saya tuh nah itu kisaran antara jam berapa ya jam satuan lah nah setelah saya duduk lagi itu jam satuan itu ada lagi datang lagi gangguan yang sangat melebihi yang tadi tadi yang sudah ada datang lagi mereka malah jumlahnya itu enggak satu enggak dua jumlahnya bahkan ada kalau kita hitung sih mungkin lebih dari sepuluh lah itu ngepung saya disitu ngepung saya nah akhirnya disitu ya pada ini semuanya pada bilang ayo lanjutkan lanjutkan seperti itu cepat ambil itu uang itu uang hak milik kamu katanya seperti itu akhirnya saya kan berpikir lagi apakah benar ini uang milik saya karena memang kebutuhan kita itu banyak gitu tuh ah saya pikir lagi tuh udah lah saya ambil lagi setelah saya bangun dari tempat duduk itu tiba-tiba ada sosok macan gedenya itu enggak segede macan biasa tapi lebih gede ini memang lebih gede sosoknya macan akhirnya saya disitu gini kalau memang ini bagian dari saya hari ini jam ini saat ini juga saya ambil kata saya itu begitu ternyata ketika saya mau ngambil lagi ya dateng lagi yang sosok sembilan wali itu malah saya semakin menjadi-jadi dimarahin wah sampai sampai saya disitu akhirnya terus saya harus gimana sedangkan saya kebutuhannya banyak bukan untuk kebutuhan ini aja saya kebutuhan di rumah saya pengen membahagiakan istri pengen membahagiakan anak-anak kata saya sedangkan saya butuh uang ini jalan kamu bukan ke situ akhirnya si uang itu menghilang si uang itu tiba-tiba di depan mata saya itu enggak ada nah disitu kan saya lemes kata saya saya sudah berjuang sampai seperti ini sudah berhasil munculin uang itu ada di depan mata lah kenapa kok enggak bisa diambil kata saya disitu terus akhirnya si mbah ini datang tuh si mbah ini kisaran jam 3 datang ke tempat saya duduk tadi gimana kamu berhasil kata saya berhasil mbah cuma uangnya enggak bisa diambil kenapa enggak bisa diambil ya enggak tahu orang saya didatengin terus sama 9 sosok yang berjubah ini kata saya tuh begitu akhirnya ya si mbah tadi terus ayamnya ada yang makan iya kalau ayam enggak ada silahkan enggak cari sendiri ayam memang udah enggak ada udah dimakan sama sosok ini kata saya sama sosok ular tadi yang membelit-belit si mbahnya juga bingung kenapa kok bisa enggak berhasil sedangkan yang sudah-sudah memang berhasil disitu menurut si mbah si mbah bilang tuh seperti itu ya enggak tahu mbah orang saya juga berusaha sudah sampai kelihatan uangnya ya kelihatan cuma yang enggak tahu itu yang datangnya seperti itu mbah nah ini bagaimana mbah kata si mbah udah sekarang gini aja sekarang kan baru jam 3 satu jam lagi kamu coba ya kata si mbah tadi waduh saya tuh saya udah capek banget udah duduk berdiri-duduk berdiri kan ya akhirnya mau enggak mau saya nurutin kata-kata si mbah itu udah sekarang kamu duduk lagi nanti ketika dia datang lagi kamu minta lagi sebutkan nominalnya seperti itu nah saya tuh menghadap ke selatan lagi duduknya nah disitu baru datang lagi cuman itu sih gini si mahluk itu udah bawa uang si mahluk itu udah bawa uang datang ke depan saya kata si mahluk itu kamu mau berapa ya kalau saya sih kalau memang dikasih semua ya saya mau semua yang sampean bawa kata saya itu boleh gak apa-apa silahkan kamu bawa cuma kamu mau enggak ada syarat dan tumbalnya saya kan bingung disitu waduh kok begini jadinya sedangkan yang pertama kan tumbalnya cuman ayam yang datang dua itu dua kardus itu nah yang sekarang datangnya malah seperti itu bilangnya nah kata saya kalau begini sih saya gak maulah kalau harus saya mengorbankan diri atau mengorbankan teman-teman atau mengorbankan keluarga karena saya kesepakatan sama teman-teman tidak seperti ini kamu bodoh katanya dia kata dia saya udah bawa nih uangnya silahkan kamu ambil kalau memang kamu mau dengan kesepakatan ini ya akhirnya saya lagi-lagi tidak mau tidak mau nah tiba-tiba si makhluk itu setelah saya tungkol begini dia pergi lagi ngilang nah setelah dia ngilang datang lagi tuh si kuncen pas ajan tuh pas ajan subuh pas ajan subuh itu datanglah si kuncen nah dia si mbah ini si mbah ini bilang lagi ke saya kamu berhasil enggak berhasil cuma lagi-lagi saya gak dapat uangnya tapi dianya bawa uang bawa kata saya tuh cuma ya harus ada tumbal dari salah satu temen saya kata saya tuh begitu nah disitu saya gak mau mbah karena kesepakatan kesepakatan kita gak seperti itu kamu tuh ya tinggal sebut aja siapa ya saya gak mau mbah merugikan temen sendiri sedangkan ini temen satu tim saya juga kalau begini kan nanti saya disalahin kata saya tuh nah ini si mbah yaudah-udah kamu ini bodoh banget uang udah keluar gak mau gini gitu si mbah marah karena saya keluar tuh dari tempat duduk saya tadi dari kebun tadi tuh keluar nah setelah saya keluar itu gak tahu kenapa saya datang ke tempat si mbah tadi rumahnya si mbah tadi itu temen-temen saya itu gak pada sadar gak tersadarkan diri mereka terlentang gitu dibangunin gak pada bangun itu 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 si mbah jadi si jamal si deri sama ini gak mau bang saya kenapa ini anak-anak sampai dibangunin di si ram sampai akhirnya dia gak mau bang saya teriakan ke si mbah tadi mbah kata saya itu ini gimana temen-temen saya nasibnya ini temen-temen saya gak bisa dibangunin bagaimana ini kata saya itu yang bener kata si mbah si mbahnya sampai kaget akhirnya saya dibangunin lagi sama dia eh ternyata bener dia gak mau bangunin bertiga ini akhirnya mungkin si mbah masuk ke dalam dia ritual lagi atau gimana gak keluarlah bawa air dari dalam itu akhirnya si tiga temen saya ini dikucurin air baru dia sadar kenapa sadar itu saya tanyakan satu persatu eh ini udah subuh kata saya itu kenapa kamu gak bangun-bangun susah banget orang saya tadi disana katanya gak tau tempatnya dimana terus kamu kenapa si jamal saya tanyain saya di tempat ayam tadi kata yang beli tadi ayam itu disana di kuningan lah si kok bisa kata saya itu kan begitu nah yang si ini si tadi dia saya tanyain nah kamu gak bangun-bangun juga kenapa kat tadi saya lagi ngitung uang disana bilangnya seperti itu saya itu aneh kan sedangkan saya si pelakunya disitu ceritanya begini yang ini kok begini kata saya itu gak tau pokoknya saya disana ngitung uang udah lagi dihitungin si uang itu yang kamu bawa katanya udah lagi dihitungin uang berapa tuh lagi ngitung aja pokoknya nah terus bertiga ini bilang ke saya kamu berhasil gak sebenarnya sih kata saya berhasil uang sudah ada di depan mata cuman gak tau kenapa gak bisa diambil kenapa kok gak bisa diambil apa alasannya kan begitu kok saya mau ngambil kata saya itu ada yang datang tuh orang yang berjubah itu sembilan sembilan orang yang berjubah itu nah itu yang ngalang-ngalanginya kata saya itu kayak gak taunya kata si kuncen begini itu mas Adi maaf nih ya kata kuncen itu sebenarnya mas Adi itu punya niatan apa waktu melihat uang itu ditanyain kata saya itu gak ada mbak saya gak punya niatan apa-apa kata saya itu saya bohong kan sama si mbak gak mungkin kata si mbak karena biasanya saya udah berapa orang kata dia berhasil disitu ketika uang keluar bisa diambil nah saya disitu kan terpojok akhirnya terbuka kan mbak eh itu mbak jadi gini mbak jujur kata saya pas waktu saya melihat uang itu saya punya pikiran ah saya ambil aja satu kardus salahnya kamu disitu katanya si mbak itu mak akhirnya teman-teman saya itu menyalahkan iya ya kamu tuh punya apa tuh punya pikiran serakah katanya gak melihat teman-teman kita karena saya pikir kan saya pelakunya wajib kan saya dapat banyak pikir saya kan seperti itu mah gak tau kan teman-teman punya pikiran yang lain kan seperti itu ya akhirnya ya si teman-teman ini marah bener-bener marah itu saya ditinggalin disitu sampai tinggalin dia pergi dia pergi saya disitu aduh iya saya merasa bersalah juga apakah dengan apa namanya dengan saya seperti itu saya salah saya ngerasa bersalahnya mereka sudah ngeluarin uang banyak kan sedangkan saya seperapun tidak kan gitu akhirnya saya berpikir-berpikir terus saya bilang sama kuncen saya masih berdua tuh disitu Pak kuncen kata saya itu mbah kata saya itu tolonglah bilangin sama teman-teman saya jujur iya kesalahan saya disini punya punya perasaan serakah tapi kata saya itu mbah bisa enggak sekiranya saya ulang dua kali itu untuk bisa mendapatkan uang itu sudah enggak bisa kata si mbah tadi sudah kamu sekarang pulang kalau mau seperti itu lagi orang yang lain jangan kamu dari situ saya pulang itu dari rumahnya si mbah ini ke jalan raya kan jauh memang jadi saya jalan kaki dulu jalan kaki dari si rumahnya si mbah terus ada ojek tukang ojek saya karena saya enggak punya uang kan nyampernya ke situ lagi ke tempat si jamal tadi saya itu pulangnya ke situ enggak pulang ke rumah itu sekitaran jam setengah limaan lah setengah lima subuh di situ nyahirin saya ke situ lagi di daerah rumahnya di daerah sini masih daerah kota Cirebon saya ke situ akhirnya setelah saya datang ke situ mereka justru diem aja ke saya mungkin saking kesalnya ya sudah berhasil tapi enggak mau diambil tapi punya pikiran yang beda dari yang mereka pikirkan akhirnya saya minta ongkos kan ke si deri saya minta ongkos deri der tolong dong ngongkosin tukang wajib tadi kasihan kata saya dari diem aja akhirnya ini yang ngongkosin udah dari saya disana kamu pulang nih saya ngongkosin ini buat tukang wajib yang nganterin kamu buat ongkos kamu saya pulang naik tangkot dari rumah dari rumahnya si jamal itu akhirnya saya disitu pulang kan di rejanya nyampe rumah kan akhirnya saya berpikir lagi apakah bener ini kesalahan saya mutlak kata saya itu sedangkan kebutuhan saya kan memang banyak pikiran saya itu seperti itu aja kalau memang bener kesalahan saya ya mungkin ya saya merasa kasihan ke mereka kan gitu karena sudah mengorbankan banyak uang buat beli ini buat beli adung buat beli bensin mobilnya kan saya disitu tuh berpikir terus menerus nah akhirnya saya mimpi nah akhirnya saya mimpi disitu pas saya habis itu kan melek tuh habis dari ritual itu kan saya melek nah datang ke rumah saya punya pikiran seperti itu tidur lah setelah tidur saya tuh perasaan tuh mimpi mimpi tuh didatengin lagi sembilan wali gitu rumah sudah ini bukan kesalahan kamu jalur kamu bukan seperti ini katanya seperti itu kata si salah satu panggak orang yang pakai jubah ini nah pokoknya besok kata si salah satu ini tuh kamu setelah bangun dari tidur ini silahkan kamu mandi harus kesana mandi di pancuran pinggir kaki gunung cermai katanya begitu akhirnya saya bangun setelah saya bangun saya kan berpikir kok saya suruh mandi kesini kata saya tuh kok saya harus membersihkan badan di pancuran di gunung kaki cermai nah setelah saya berpikir begitu saya mandi tuh di rumah mandi setelah mandi selesai berangkat lagi lah saya ke yang dituju tadi yang ditunjukin tadi sama si yang di dalam mimpi tadi berangkat lah saya naik potor naik potor nah sampai di gunung cermai itu saya cari 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 terus dapat lah si pancuran tersebut tadi nah ketika saya mau mandi disitu dateng juga si apa namanya si sosok sembilan ini dateng sama macan putih 2 disitu itu kisaran jam 4 sore kisaran jam 4 sore akhirnya saya mandi disitu sampai sama si sembilan sosok ini di kayak kayak didoain atau kayak diapailah gitu nah setelah mandi dari situ saya berdiam diri di bebatuan lah ada bebatuan disitu saya duduk aja tapi baru tuh merasa tenang sepi disitu ya sepi sepi banget enggak ada warga enggak ada warga sepi banget tapi saya pas pas saya selesai mandi disitu terus duduk merasa tenang saya bangun lagi bangun berdiri berdiri nah saya nyalain motor lagi nah sepanjang perjalanan motor itu ya banyak warga lagi pada di sawah pada nyangkul atau nyari apa gitu kan banyak lah banyak warga disitu cuma pas berangkat enggak ada orang di perbatasan desa itu ke Gunung Caramai itu enggak ada orang tapi pulangnya ada nah disitu kira-kira sosok sembilan ini siapa ya sebenarnya iya saya juga kurang paham makanya saya sampai saat ini pun itu gambaran sosok itu masih terlalu selalu jelas di mata gitu sembilan sosok itu kita disebutkan dia wali songo kayaknya bukan gitu tuh enggak yakin enggak yakin bahwa itu wali songo karena wali songo itu kan susah untuk mereka ini bicaranya bergantian bergantian enggak enggak barengan gitu enggak jadi yang satu ini ngomong ke saya terus yang satu ini nyahut ke saya ngomong lagi jadi selalu ngasih ujangan-ujangan lah karena saya sudah berbuat kesalahan dengan jalan seperti itu gitu mak akhirnya gagal dan uang enggak didapat iya mak uang itu gagal dan enggak ada hasil apa-apa lah dengan teman-teman masih musuhan sampai sekarang yang dua ini masih musuhan sampai sekarang sampai sekarang karena hal seperti itu karena kegagalan saya itu yang siapa yang sekarang yang sekarang masih akur itu ya mas tadi yang dua ini udah enggak tahu iya yang dua ini udah mendal udah enggak tahu kemana udah enggak ada kabar sampai sekarang lah dan film itu pun mangkrak mangkrak dan bubar udah film itu enggak digarap dan uang yang 300 juta tadi yang si dari donatur itu ya ditarik lagi sama donatur dikembalikan ya dikembalikan untung masih ada untung masih ada karena kita buat beli sarana atau syarat-syarat yang tadi itu tuh pakai uang sendiri pakai uangnya ini dia yang paling banyak cuma dia orangnya legowo lah gitu untung diselamatkan dengan 9 sosok ini iya untung diselamatkan kalau dilanjutkan juga mungkin akan ada efek yang lain mungkin itu pasti 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 ada efek yang lain makanya diperintahkan untuk mandi itu ya iya untuk memutus hubungan mungkin iya salah satunya yang memang dari 9 sosok itu ya bilang salah satunya pembersihan badan itu ya kamu harus mandi disini diselamatkan ya diselamatkan baik sobat malam ncekam dari kisah ini makin banyak info untuk kita ya bahwa dunia pesugihan itu benar-benar misteri dan jangan sampai dilakukan menurut Kang Adi sendiri gimana kalau orang yang sedang gelap mata seperti apa ya kalau patut gak patut gak melaksanakan kayak gini gak patut sih gak patut karena memang menurut saya ya hal yang salah nah walaupun iya nyata juga itu pasti ada syarat-syarat pasti ada yang dirugikan pasti juga ada efek samping yang negatif gitu berbahaya berbahaya ya sobat MMM itulah akhir kisah dari Kang Adi dan sekarang Kang Adi sudah jauh dan tidak pernah melakukan hal gitu sudah ke jalan Allah Alhamdulillah jadi cari yang pasti-pasti ke jalan yang benar mudah-mudahan sobat semua terhindar dari hal-hal seperti ini Mangei dan Tim ucapkan semoga sobat rezekinya lancar dan puasanya juga tamat itu nomor satu puasa kita jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.